Intro Halo guys, so again, welcome back with me Oke, untuk penjelasan segala macemnya Gue taro di belakang Untuk di awal video ini Gue akan langsung aja praktek So, ini dia, let's go Sebelumnya buat teman joki bisa langsung kalian order Ke nomor di samping itu 08131552644 Buat yang saat ini ada di game Epic Legends Buat yang pengen ke Mythic Tapi kalian sibuk dan sempat bisa menggunakan jasa joki gue Karena ini official punya gue, udah pasti murah, aman, dan bisa ditawar Tidak begitu antri ya, jadi langsung aja kalian order Biar segera langsung diproses antriannya Ini official punya gue, sekali lagi Udah pasti murah, aman, dan bisa ditawar Well, ya, nanti penjelasan segala macem Gue akan kasih di belakang Sekarang gue akan langsung push rank Di season baru ini, masih season baru Karena ini gue record di tanggal 11 Oktober Dan akun gue kebetulan sudah memasuki Legend ya guys ya Baru naik Legend 5 Langsung kita praktekan Ini adalah trik ya guys ya Adalah trik special edition gitu kan Di channel Angga MC Terbase Yang dimana selalu memberikan trik-trik untuk solo player Ini dia Gue bakalan masukin kode Oke, sudah Dan gue bakalan pilih ranket Konfirmasi Let's go, kita bakalan main Nanti hasilnya tentunya gue tunjukin Dan ini game pertama ya guys ya Gue kalau bikin konten trik segala macem tuh Gue gak butuh game kedua Game ketiga, game keempat Karena gue sangat yakin dengan trik yang gue pake Dan ini akan sangat membantu gue Toh, ini juga akan sangat membantu buat kalian yang solo player Khususnya buat Tire Legend Tapi ini sebenarnya bisa kalian perhatikan juga Untuk yang epic mungkin Atau yang mythic juga So, ya, buat kalian yang mungkin Merasa tidak pernah ke mythic ya guys ya Gagal, aduh bang Gue ini kalau main susah bang Ketemu timnya bodoh-bodoh Musuhnya jago-jago Gue pusing gue bang Nah, ini dia Kalian napalin ini namanya Ada Day Ada Just No Limit Ada Shinigami Dan lain sebagainya Kita lihat Apakah ini menang Gue yakin Bahkan gue belum tau ini hasilnya menang atau kalah Tapi serius Gue seyakin itu Kalau ini bakalan 100% menang Karena gue udah pake trik Trik khusus Yang nanti gue jelasin Setelah gameplay ini Jadi gameplaynya gak bakalan gue tunjukin ke kalian Karena gue bakalan main Ya, gue bakalan fokus ya guys ya Supaya Ya, senormal-normalnya kita main ranked lah Jadi Mungkin bakalan gue cut aja Bagian gameplaynya Dan nanti gue lanjut di bagian penjelasan setelah ini So, disini gue bakalan lihat dulu tim gue Apakah tim gue jago-jago Buset ya guys ya Tim gue ribuan semua ya adik-adik Tim gue ribuan semua Oke, jadi disini kita bebas Mau pake core bisa Mau pake tank Boleh Support Boleh Mau main MM juga Ya, kalau dikasih ya Syukur gak dikasih ya Udah gak apa-apa ya adik-adik Oke Jadi kita lihat aja Nanti kita dikasihnya hero apa Oke Oke Gue gak tau kenapa Tiba-tiba Kenapa gue jadi hyper Padahal gue udah minta godland Sumpah dah Gue udah minta godland Tapi yaudahlah guys ya Gak apa-apa Wih, tim gue kayak jago guys Wih, Bandung, Balerik Bro Tim gue orang Bandung guys ya Jadi Yaudah Gak ada masalah Tiba-tiba gue disuruh main hyper Disini It's okay Dan sebenernya Kalau gue disuruh main hyper Gue bakalan nge-pink granger sih Literally Bakalan lebih baik granger Tadinya gue pengen main Moskob di godland Cuman yaudah dikasihnya ini So Gameplaynya Gue gak bakalan tunjukin Karena gue bakalan cowok Untuk main senormal-normalnya Karena kalau sambil ngomong Sambil record Agak susah ya guys ya Jadi gue tunjukin aja Hasilnya nanti gimana-gimana Oke Jadi di awal-awal ini Gue bakalan main Ini gue main hyper nih Agak sedikit puyang juga sih Jujur aja guys ya Karena MM itu sekarang kan Udah agak kurang bagus ya Main hyper Apalagi moskob nih Mendingan main di godland sih Kalau menurut gue ya guys ya Tapi yaudah Mau gimana lagi guys Ya ampun Jangan AF kan dong Please Tenang-tenang guys Ingat Salah satu kunci Menggunakan kode tersebut Adalah kalian harus pede gitu Maksudnya gimana Maksudnya kan Kalian-kalian kan udah pake cara Kan udah pake kode Rahasia yang tadi Gue tunjukin Itu kalian harus pede gitu Gak apa-apa Ini kita ditarik sama Franco Kita tahan dulu disini Nah biar kita ngetarik ya guys ya Begitu ya adik-adik Sabar Aduh Tapi ini gue mati dong Gue disini bakalan coba Untuk fokus dulu kali ya guys ya Oke Gak apa-apa AF kan Setelah itu gue tunjukin aja hasilnya Oke Oke Ini dia hasilnya ya guys Kembali lagi Ini bukan game pertama Ini bukan game kedua Game ketiga Bener-bener ini first game Mungkin gue disini MVP Tapi seharusnya ini Gue gak layak sih MVP Karena gue merasa Tim gue jauh lebih bagus Daripada Gue gitu Kalian bisa liat ya guys Tim gue Ini adalah hasil Sebenernya disini Tim gue tuh Bagus mainnya Kayak misalnya Vale-nya bagus Natalia-nya bagus Literally semuanya bagus Gak ada yang jelek Gak ada yang bener-bener Gak bisa main Dan dibandingkan sama musuhnya Kalian bisa liat tuh Kayak Franco 27 Hari 25 Sunnya 02 Berarti 02 Dan lain sebagainya Mungkin di tim musuh Ada yang jago juga Bukan yang bener-bener Musuhnya noob ya Disana tetep jago Jadi walaupun kalian Menggunakan kode ini Sebenernya kalian juga Harus berusaha sih Jangan saya enak-enak Waduh gue udah pake kode nih Berarti auto win Udah lah gue gak usah Ngapain-ngapain Gak begitu juga konsepnya Kalian tetep harus berusaha Dan diliat juga ini Saber dari tim musuh Jago mainnya guys ya Dan gue beberapa kali mati Gara-gara Saber sih sebenernya Ya overall disini Tim gue berhasil menang Ini hasil-hasilnya Kita bisa lihat sendiri Untuk statistiknya Gimana kontribusi tim gue Sangat bagus Bener-bener Secara keseluruhan Menurut gue bagus sih guys ya Disini rubinya Dia fokusnya ke Turet damage Terus tank gue Partisipasi tim fake-nya Juga cukup besar Di atas 50% Which is not bad Terus disana ada Vale yang bahkan 65% Jadi tim gue bagus Kenapa ini bisa menang? Bukan karena gue Karena tim gue bagus Kalau gue sendiri Tim gue gak bagus ya Juga bakalan susah untuk menang Oke gue jelasin dulu Buat yang mungkin belum pambang Lu gimana sih bang Kagak dijelasin Itu maksudnya apa Tiba-tiba lu masukin kode Segala macem Gue kagak ngerti Oke sabar-sabar ya Gua jelasin dulu Jadi kita tonton TikTok gue dulu Yang gue upload Sekitar 1 bulan yang lalu Jadi 1 bulan yang lalu Mungkin ya Kalau kalian sudah Ngikutin TikTok gue Atau ngikutin Setiap konten dari Youtube Pasti udah paham ya Yang mana Gue tuh kayak memberikan Tips lah Atau trik gitu Yang sebenernya Awal-awal juga Gue taunya dari TikTok gitu ya Dan ini sempat gue upload Sekitar tanggal 26 September Bulan kemarin Dan yang nonton Udah 5.800.000 orang ya Guys ya Wow Kita tonton dulu Sedikit aja cuplikannya Ini suaranya gue matiin Biar gak copyright Soalnya gue takut copyright kan guys ya Jadi kalian Misalnya kalian gak ngerti Nanti gue jelasin abis ini Ini sedikit cuplikan aja Kalian bisa lihat sedikit ya guys ya Oke Sebenernya sebentar aja sih Kalau kalian mau penasaran Kalian bisa cek sendiri Di video gue di TikTok Well gini Yang pertama adalah Gue baca komen di TikTok Atau di Youtube Juga pernah gue bikin konten Tentang hal ini Banyak yang bilang Bang Ya itu kan udah lo bikinin konten Udah lo share Ya berarti udah banyak orang yang tau Ya Gue setuju akan hal itu Gue setuju Kalau udah banyak orang yang tau Apalagi di TikTok Yang nonton 5.800.000 Hampir 6.000.000 orang Jadi semua orang udah tau Di TikTok Kalau gak salah Kode untuk legend adalah 1530 Kalau yang epic Itu 4456 Tapi karena udah kesebar Dimana-mana Ya jadinya orang udah pada make Udah pada tau Dan tabrakan gitu ya guys ya Secara logika Tapi jangan berpikir Pake logika sih sebenernya Karena kalau kalian berpikir Pake logika Bang itu kan Fungsi dari face to face Itu buat mabar Pake kode segala macem Itu udah ada peraturannya Blah-blah-blah Ya oke Memang seperti itu Tapi ingat Cara ini sering gue lakukan Ketika gue bikin konten Untuk solo Dan hasilnya selalu menang gitu guys ya Gue gak butuh game pertama Gak butuh game kedua Untuk tunjukin ke kalian Bahkan di first game Gue udah yakin Seyakin-yakinnya bakal menang Itu salah satu kunci Dimana ketika Kalian sudah bermain solo Dan menggunakan kode Kuncinya adalah Kalian harus pede Kalau itu menang Kalau kalian udah ragu-ragu Dari awal Aduh bang Gue ragu-ragu Nanti kalau misalnya Musuh hija gue gimana Kalau tim gue jelek gimana Ya itu kalian udah bakalan kalah sih Karena kalian udah Tidak menerapkan Hal positif Di dalam diri kalian Kalian harus positif dulu Harus yakin dulu Harus optimis dulu Bahwa game tersebut bakalan menang Itu juga penting Makanya tadi gue bilang Kalian juga harus berusaha Untuk menangin game tersebut Jangan asal-asalam Kayak di game gue tadi Ya walaupun Gue MVP Tapi gue tidak mengatakan Kalau itu menang gara-gara gue Karena tim gue juga bagus Jadi ini menang karena tim Ya guys ya Kurang lebih seperti itu Lalu untuk masalah kode Gimana bang Tadi kan kode yang lu bikin berapa Gue lupa Iya gue juga lupa Karena tadi kode gue itu ngasal Nah ini poinnya Kenapa gue pake kode ngasal Karena kode yang udah gue share ke kalian Yang epic itu 4456 Yang legend itu Satu Gue lupa 1156 11550 Atau berapa gitu Tadi padahal gue udah inget Terus tiba-tiba gue lupa lagi ya guys ya Intinya adalah kode yang udah gue share Itu sudah ditonton 6 juta orang Ditambah sama konten Youtube Jadi Gue bikin kode ngarang Kode ngarang ini Boleh kalian terapkan juga Kalian gak harus menggunakan kode yang sama dengan gue Tadi gue kodenya berapa ya Kalau gak salah kode gue tadi 2580 deh Berurutan deh Tapi itu gue ngarang Bukan karena gue yakin kode tersebut Bikin gue menang Enggak Gue ngarang Kenapa? Karena ya gue pengen aja pake kode Yang kalian itu belum tau Ketika konten ini di upload Kalian jadi tau Jangan pake kode yang gue share Yang tadi Yang 2580 Karena kalau kalian pake kode itu ya Nanti dipake sama kode orang Tabrakan lagi Jadi Saran gue adalah pake kode Yang kalian ngarang aja Bebas Mau kalian di Epic Mau di Legend Mau di Mythic Bebas menggunakan kode apapun Sebenernya Konsepnya seperti itu Atau penjelasannya seperti itu Jadi Semoga video ini bisa membantu Buat kalian Para pejuang solo player Langsung komen di bawah Siapa aja yang disini Kalau main Mobile Legends itu Lebih suka main solo Daripada main mabar Langsung komen di bawah Atau Kalau misalnya kalian win streak Gara-gara Cara ini Jangan lupa Tag gue di Instagram Tiba-tiba gue repost Itu aja mungkin sedikit video dari gue Semoga tips ini Bermanfaat Buat kalian Para pejuang solo player Thank you Jangan lupa di like Share komen Dan juga di subscribe Bye-bye 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 Bye-bye